Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya sahabat Di video kali ini kita akan melihat tanaman sawit kita sahabatku Jadi sepertilah penampakannya Ini adalah tanaman sawit jenis simalungun sahabatku Buahnya ini sangat banyak sekali rapat sahabatku Ini usianya 2 tahun lebih Sekitar 2 kali kita melakukan kastrasi sahabatku Kalau ini tidak kita lakukan lagi kastrasi Karena buahnya ini sudah besar-besar Nanti bisa kita jadikan modal pemupukannya sahabatku Ini pun sudah mulai kuning buahnya Sepertilah penampakannya sahabatku Jadi untuk sahabatku jangan ragu lagi Untuk menanam bibit sawit unggul sahabatku Kalau ini jenis simalungun Sepertilah penampakannya sahabatku Di sini kita rutin melakukan pemupukan sahabatku Menggunakan pupuk NVK sahabatku Di sini kita lihat kantongnya ini masih ada sahabatku NVK mutiara Kita melakukan pemupukan 3 bulan 1 kali sahabatku Mantap sekali buahnya Kita ke batang lain sahabatku Ini pupukannya ini merah sahabatku Berkarat Ini kena virus sahabatku Bisa disemprot Sebenarnya menggunakan racun-racun Yang ada di tokoh sahabatku Wah ini buahnya sahabatku Banyak sekali Si malungun emang bibit yang sangat bagus untuk dibudidaya sahabatku Jadi si malungun ini sahabatku Pelupanya ini tidak terlalu panjang Tidak terlalu pendek Jadi untuk ukuran tanam 99 Sudah bagus sahabatku Dalam setiap dahannya ada buahnya sahabatku Mantap sekali Oh kuning sahabatku pelupanya Berkarat Tapi buahnya mantap Oh ini Ini sudah ada yang masak sahabatku Oke keren sekali Oke sahabatku Ini saja Informasi dari kita Ini hanya sekedar Berbagi sahabatku Agar sahabatku Tidak pusing-pusing Memilih bibit sawit Cukup tanam si malungun Oke Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati